Bentar nih, ada apa dah? Oh shit! Ada Slenderman! Suka! Dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini agak berbeda karena gue gak mau review produk dulu. Gue disini pengen mempraktekan workflow editing atau retouching dari karya-karya fotografi gue. So, mungkin bisa berguna buat kalian. Dan mungkin kalau bisa berguna juga buat orang lain, boleh share ke social media kalian. Mungkin di-store-in Instagram atau lain sebagainya. Dan gue pengen ingetin juga buat temen-temen yang belum nonton video foto trip, kalian bisa nonton dulu episode-nya ada di sana ketika kita hunting foto ke Stone Garden Bandung. Karena foto-foto itu yang akan kita praktekan editingnya disini. Jadi dengan nonton video itu, kalian tahu behind the scene dari foto yang kita edit di video kali ini. Dan ya, mungkin langsung aja biar gak perlu berlama-lama. Gue akan jelasin dulu bagaimana workflow gue secara general juga. Jadi gak cuma editingnya doang disini. Gue pengen jelasin juga bagaimana tahapan gue untuk mengambil fotonya. Kayak disini gue ketika foto trip kemarin gue pake Nikon Z5. Ini adalah full frame entry levelnya Nikon. Karena video foto trip kita kemarin juga memang disupport oleh Nikon. Jadi gue pake kamera Nikon, dipinjemin kamera ini juga. Dan disini workflow gue sebenernya terbilang cukup ringkas. Karena gue gak mindah-mindahin memori. Jadi sistem gue itu kayak gini. Gue motret pake si Nikon Z5 ini. Gue langsung pindahin ke HP gue pake Snapbridge. Kalau gak salah nama aplikasinya. Lalu di HP gue, gue langsung masukin ke Lightroom. Jadi kalian juga perlu paham kalau Lightroom ini udah multi platform software. Dimana dia bisa ada di tablet, PC, laptop. Bahkan HP pun sekarang udah ada. Dan gue masukinnya itu foto. Gue pindahin ke HP. Di HP gue gue masukin ke Lightroom. Dan nantinya dia akan tersinkronisasi. Jadi kalau kalian punya Lightroom di tablet atau di PC kalian. Itu selama nyambung internet fotonya akan muncul juga disitu. Jadi udah enak banget. Makanya sekarang teknologi menurut gue udah sangat memudahkan ya. Dalam sebuah proses produksi kita. Dan itu yang gue lakukan disini. Jadi kalian untuk mempraktekan apa yang gue jelasin disini. Kalian pun bisa praktekan di multi platform. Kalian kalau mau pake laptop bisa. Mau pake iPad bisa. Mau pake tablet Android bisa. Mau pake HP pun bisa. Karena memang Lightroom tersebut bisa berjalan langsung di HP. Tapi perlu di note yang gue lakukan disini. Yang gue edit foto-fotonya ini adalah untuk. Sorry bukan untuk. Ini adalah foto-foto dengan format .jpg. Jadi gue gak pake RAW nya disini. Gue pake jpg nya. Tapi kalian akan lihat file jpg dari kamera ini juga sangat powerful. Oke langsung aja kita masuk ke sini. Ke iPad ya. Langsung ditunjukin sama Eko harusnya. Di sebelah sini recording iPad nya. Gue akan buka Lightroom. Nah ini udah ada beberapa foto. Kalian bisa liat nih di sisi bawah ada beberapa foto. Tapi gue akan mempraktekan editing nya. Di beberapa foto tertentu aja. Jadi kita gak perlu praktekin semuanya. Karena nanti akan sangat panjang. Tapi ya ini dia fotonya. Ini by the way kalau kalian pake laptop. Kalian bisa pake jenis Lightroom yang berbeda. Namanya Lightroom Classic. Itu agak berbeda disini. Tapi basic nya sama. Apa yang diatur itu ada juga di Lightroom Classic. Cuman kenapa gue pake versi Lightroom ini. Karena dia mendukung multi platform. Jadi di laptop juga ada Lightroom yang seperti ini. Dan ada di iPad. Ada di handphone. Dan lain sebagainya gitu. Dan itu tadi. Sinkronisasi datanya. Jadi semua file-file yang gue taro di Lightroom ini. Maupun gue taro nya dari HP. Bisa langsung nongol di iPad. Oke langsung aja. Ini foto yang pertama. Ini foto yang gue ambil ketika baru nyampe disana. Tapi di hari utamanya. Jadi kita udah sampe kemarinnya. Lalu hari keduanya. Kita untuk shoot utamanya. Baru nyampe gue langsung. Take foto di pendopo ini. Ini menggunakan lensa. Ini nih lensa wide. Dia adalah Nikkor. 14-24 mm. Dan kalian bisa lihat. Karakter gambarnya wide banget gitu. Bener-bener kayak megah banget. Dapet komposisi yang menurut gue cukup enak. Ya penilaian akan subjektif. Gue gak tau kalian menilainya gimana. Tapi menurut gue gambar ini cukup appealing. Dan aslinya itu kayak gini gambarnya. Gue akan tahan. Dan ya. Ini adalah gambar straight out of kameranya. Karena gue juga gak pake picture profile macem-macem. Gue coba ambil senatural mungkin dari kamera. Dengan warna yang gak perlu terlalu di tweak dulu di kameranya. Karena gue mengandalkan Lightroom. Dan nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Kalian bisa liat ya. Warnanya lebih keras. Lebih tegas. Dan ya. Overall akan lebih appealing juga buat dilihat. Karena sebelumnya ya. Agak wash out gitu. Nah bagaimana gue melakukan editing ini. Kita langsung aja. Gue akan balikin ke versi awalnya. Ke versi originalnya. Apply. Dan kita akan start disini. Oke. Jadi gini. Gue punya konsep yang agak berbeda. Mungkin dengan orang lain. Gue gak tau yang lain mungkin ngeditnya. Menggunakan preset atau profile. Atau mungkin langsung melakukan settingan pada indikator tertentu. Tapi gue biasanya untuk starting point. Gue akan memulai dengan tombol auto. Yang ada di atas sini. Jadi gue membiarkan si software menelaah dulu. Gambar ini enaknya diapain. Jadi kita akan tekan. Ters. Dan kalian bisa liat disitu udah langsung ada perubahan. Before afternya biar gue kasih liat. Nah. Tuh. Langsung udah ada beberapa warna yang lebih keras. Lebih naik gitu. Kayak langitnya. Kalian bisa liat nih langitnya paling jelas sih. Dia dari birunya agak pudar. Langsung udah berwarna. Lalu shadow-nya juga udah agak dinaikin disini. Jadi udah ada beberapa settingan. Gue rasa shadow dan highlight-nya udah punya beberapa settingan. Dan kita bisa liat. Ini udah starting point-nya. Kita mulai masuk ke beberapa settingan. Kita bisa liat ke light atau cahaya. Dan disini udah ada perubahan. Kayak yang tadi gue bilang. Dia highlight-nya udah diturunin. Karena sebelumnya kalau highlight ini gak diturunin dia. Kayak gini. Tapi dia udah diturunin ke. Berapa tadi ya? Gue lupa lagi. Ke minus 58. Shadow-nya udah dinaikin. Ke plus 35. Karena tadinya dia cukup gelap. Kayak gini. Jadi disini dengan dia plus 35. Kalian bisa liat ya. Muka ekonya juga bisa lebih keliatan. Sebenernya foto ini juga kalau misalkan kalian udah doyan. Yaudah langsung aja gitu. Ternyata autonya udah cukup bagus. Tapi gue masih ingin men-tweak beberapa hal. Kayak disini mungkin kita coba naikin kontrasnya. Apakah lebih enak? Agak lebih dramatis sih. Tapi mungkin jangan terlalu tinggi juga. Karena nanti warnanya jadi terkesan keras. Gue rasa gue suka dengan kontras yang diberikan oleh fitur autonya tadi. Lalu kita liat ke warna juga. Di warna kita punya beberapa settingan. Mungkin kalau pengen ngubah temperatur. Kalian bisa pakai yang di atas ini. Temperatur agak ke warm atau agak ke blue. Tapi jangan terlalu ekstrim. Karena dia apply ke keseluruhan gambarnya. Cuman disini mungkin gue akan agak ke warm dikit. Plus 3. Gue rasa ini udah cukup enak. Lalu vibrance-nya juga. Dia disini udah ditambahin. Plus 11. Jadi mungkin itu yang mengangkat warna-warnanya juga. Warna biru lebih berasa. Warna hijaunya juga. Tapi kalau kalian masih kurang. Bisa naikin lagi vibrance-nya. Jadi terasa lebih nyata gitu kan. Bukan lebih nyata ya. Pokoknya lebih pop out gitu warnanya. Atau kalian juga bisa main saturation-nya. Tapi saturation-nya biasanya lebih ekstrim ya. Jadi gue menghindari main saturation terlalu keras. Dan ya foto ini sebenernya udah cukup appealing juga. Tapi gue biasanya punya senjata rahasia. Di efek gue biasanya akan menggunakan efek clarity. Karena efek clarity ini biasanya membuat gambar kita terasa lebih tegas. Entah itu untuk foto portrait ataupun foto-foto landscape seperti ini. Tapi kalau portrait sebenernya agak berbahaya. Karena kalau gambarnya lebih keras, lebih tegas. Biasanya jerawat atau semacamnya itu akan lebih timbul. Tapi gue kalau di portrait gue lebih suka pakai clarity. Karena terlihat lebih jantan ya. Jadi lekukan-lekukan wajahnya itu lebih nyata. Nanti gue akan kasih lihat contohnya juga. Tapi disini kita tambahin dulu clarity. Secukupnya. Kalian bisa lihat perubahannya. Nah dia gambarnya jadi agak terkesan HDR gitu ya. Nah kalian bisa lihat ya. Sebelumnya dia kayak gini. Lalu kita kerasin. Jadi apa ya? Terkesan artistik. Ini selera. Mungkin ada orang yang gak suka dengan style gambar seperti ini. Tapi gue di foto ini gue rasa cukup cocok. Dan kita bisa lihat before afternya. Before. After. Before. After. Menurut gue cukup ekstrim. Dan gue kagum karena ini file .jpg doang. Tapi bisa menghasilkan gambar yang. Ya itu tadi. Shadow-nya bisa diselamatin. Highlight-nya juga lumayan ketolong. Warnanya masih keluar. Dan menghasilkan foto seperti ini. Mungkin gue gedein. Cakep banget. Mungkin tergantung kalian nontonnya dimana juga. Tapi gue suka dengan gambar ini. By the way buat yang. Kalau kalian ketinggalan. Follow Instagram gue. Karena di Instagram gue foto-foto ini sebenernya udah nongol. Bahkan sebelum video foto tripnya nongol. Jadi buat kalian yang mau up to date lebih cepat. Kalian bisa follow Instagram gue. Peruntungan aja kita. Siapa tau gue nambah gitu kan followersnya. Dan ya. Disini sebenernya. Biar lebih enak sih. Gue biasanya editing pake pencil juga. Tapi ini bukan Apple Pencil ya. Ini yang KW-KW-nya aja gitu. Tapi ini. Bisa lebih precise. Karena settingan-settingan ini. Kalian bisa liat. Dia kan cukup kecil. Kalau pake jari. Kadang kurang precise. Dan. Gue biasanya pake pencil ini. Biar lebih precise. Dan kalian bisa liat nih. Efek clarity. Kalau gue ubah cepet tuh ya. Bener-bener. Pengaruhnya gue rasa cukup besar. Nah. Sekarang kita moving. Moving ke foto lainnya. Yang gue rasa bisa memberi gambaran. Yang agak berbeda. Kayak contohnya. Di foto ini. Karena disini ada beberapa praktek. Yang berbeda. Dengan yang kita lakukan tadi. Kita liat before-nya. Dan ini after-nya. Kita akan ubah dulu. Ke file originalnya. Terus. Apply. Kalian bisa liat tadi ya. Langsung kalau file-nya udah agak di cropping. Karena sebenernya. Kalau kalian liat. Di sebelah kanan. Itu ada botol ABC. Itu. Itu bukan sampah ya. Itu tugu gitu. Gede. Jadi kalau kalian dateng. Ada tugu. Kayak disponsori botol ABC. Menurut gue. Cukup mengganggu gitu kan. Untuk sebuah wisata alam. Tapi ya. Gak apa-apa. Makanya untuk mengakalinya. Kita cropping aja tadi. Nah. Nah disini. Sebenernya foto ini. Esthetically. Ini mentahnya ya. Ini yang kalian liat. Mentahnya. Dan menurut gue. Esthetically. Ini udah cukup menarik. Cuman gue waktu itu berpikir gini. Fotonya agak terlihat biasa aja. Karena gue gak tau point of interestnya dimana. Dimana orang akan berfokus. Padahal. Disini kita dapet pendopo. Yang menurut gue ini menarik banget. Sebagai point of interest. Walaupun disini ada banner-banner juga ya. Tapi gak terlalu keliatan juga. Kalau. Asal gak di zoom banget. Tapi ya itu. Sebenernya pendopo ini menarik. Untuk menjadi sebuah point of interest. Tapi kondisi cahaya. Yang gue tangkep disini. Membuat si pendoponya ini. Kayak kurang pop out. Kurang terlihat. Dan itulah sebabnya. Kita akan membuat si pendopo ini. Lebih menarik. Lebih eye catching. Lebih. Apa ya. Lebih pop out. Agar menjadi point of interest kita. Nah. Apa yang gue lakukan disini. Di awalnya sama. Kita akan menggunakan auto. Mati dong. Kita akan menggunakan auto. Dan kalian bisa lihat. Autonya udah nurunin sedikit highlight. Jadi tadi di bagian kanan atas. Awan-awannya langsung pada nongol. Coba kita. Lihat beforenya. Ini beforenya. Setelah di auto. Warnanya juga. Agak lebih dikencengin ya. Gue expecting mungkin. Contras atau vibrance nya. Juga udah berubah. Dan warna langitnya juga. Kalian bisa lihat. Udah lebih biru tuh ya. Yang bagian kiri atas. Dan ini adalah. Foto yang menurut gue cukup menarik. Cuman balik lagi. Walaupun warnanya udah agak di tweak kayak gini. Si pendoponya. Masih agak kurang pop out. Nah nanti kita akan kesitu. Tapi sebelumnya. Gue pengen cropping dulu. Karena ada si botol ini. Pengen gue hilangin aja. Walaupun sebenernya bisa pake healing tool ya. Tapi gue gak terlalu. Ngerti pakenya. Karena gue bukan profesional. Dan jam terbang gue masih dikit. Gue disini sharing aja. Apa yang gue tau. Nah disini kita udah. Cropping dulu. Done. Oke. Kita udah cropping sedikit. Botolnya udah hilang. Gue rasa. Croppingnya kurang enak ya. Karena di bagian kiri bawah ini. Batunya kayak agak terlalu besar. Gue mungkin akan cropping juga sedikit di dia. Iya. Kurang lebih segini. Down. Dan ya. Ini gue rasa udah lebih enak. Kita disini gak pake rule of third. Karena komposisinya. Si pendopo yang akan jadi point of interestnya ini. Di tengah aja. Pake center. Jadi ya typical. Biasa. Tapi kalau bisa dibikin menarik. Ya. Semoga menarik gitu kan. Dan semoga kalian setuju. Kalau foto ini cukup menarik. Nah. Sekarang kita masuk ke settingan-settingannya. Kita lihat di like dulu. Cahaya. Kita bisa lihat. Exposure tidak ada perubahan. Dinaikin dikit. Plus 0,5. Mungkin. Gue rasa sebenernya akan lebih epic. Kalau gak usah diubah ya. Kayak. Cahayanya gue rasa lebih enak. Di standarnya. Ini susah juga buat precise. Oh. Precise tuh. 0. Lalu. Contrastnya udah agak ditinggiin. Mungkin kita ubah. Untuk melihat. Bagaimana kalau contrastnya. Sebenernya ini kalau high contrast. Lebih dahsyat sih gambarnya. Bayangannya lebih pop out ya. Lebih nongol gitu. Shadownya. Mungkin gue akan naikin contrastnya ke 10. 10. Nah. Ini gue rasa enak. Oh. Ini sebabnya. Exposure-nya tadi agak naik dikit ya. Karena jadi terlalu gelap. Kalau contrastnya agak tinggi. Kita naikin dikit aja ke. 10. 0,10. Sorry. Bukan 10. Gak bisa tepat. Jadi 0,11. Oke lah ya. Dan ya. Ini exposure-nya. Contrast udah agak dinaikin dikit. Highlight. Kalian bisa lihat. Ini udah ngurang jauh banget. Untuk menyelamatkan si awannya. Karena tadinya dia kayak gini. Ini file jpeg guys. Ini bukan file raw-nya. Ini file jpeg. Dan tadinya awannya kayak gini. Ini tadi diturunin sama si auto ke minus 52. Oh. 8,4 guys. Sorry. Ternyata masih bisa sampai 8,4. Jadi highlight-nya kita turunin ke minus. Oh iya. 8,4. Langsung. Apa ya. Apa gambar awan-awannya tuh. Tekstur awannya. Sorry. Tekstur awannya tuh langsung pada nongol disitu. Dan menurut gue itu memberi gambar yang cukup menarik juga. Nah kita ke color. Color. Kalau kalian pengen temperatur tertentu. Kalian bisa misalkan mau agak warm. Kalau agak warm dia jadi agak sore gitu. Dan ini cocok karena arah cahayanya seolah-olah sunset gitu. Tapi jangan terlalu ekstrim. Karena membuat gambarnya jadi kuning. Plus 3 aja gue rasa disini udah oke. Atau plus 5 lah paling jauh. Tapi plus 5 gue rasa gambarnya udah terlalu kuning sih. Plus 4 deh. Nah ini menurut gue udah cukup enak. Terkesan sore-sore gimana gitu ya. Vibrance-nya gue coba ubah. Tapi warnanya terlalu keras. Gue gak suka. Kalau kalian yang doyan. Agak-agak gak terlalu saturasi. Vibrance-nya bisa kalian kurangin juga. Kayak gini. Atau mungkin dari saturasinya. Itu gak masalah. Tapi gue udah suka dengan model kayak tadi. Jadi ini menurut gue udah cakep. Lalu kita pake senjata andalan gue. Kita naikin clarity-nya dikit. Biar dia agak-agak HDR. Dan... Gua gak tau sih kalian ngeliatnya gimana. Tapi gue suka dengan gambar ini. Tapi balik lagi. Disini ada satu poin. Dimana pendoponya menurut gue masih kurang pop out gitu. Jadi yang lain udah cakep. Batu-batunya kompositornya udah cakep. Tapi gue pengen si pendoponya ini jadi sebuah point of interest. Ya gue gak tau kalau fotografer lain yang melakukan ini. Tapi gue agak kurang puas disini. Jadi gue akan melakukan sedikit hal lagi. Ini clarity-nya akan gue kurangin dulu. Mungkin kita pake... Pake ngetik aja bisa gak sih? Ya teksturnya malah naik. Ini gak bisa ya. Gue akhirnya bisa diketik. Kalau gitu clarity-nya gue geser aja mungkin ke... Plus 8. Sebenernya ini udah keliatan cukup keras. Tapi gak apa-apa. Gue akan pake selective edit sekarang. Kita akan tambahin brush. Dan gue akan seleksi si pendoponya ini. Kita ukuran brush-nya kita atur dulu. Lalu kita seleksi aja. Di pendoponya. Dan selective edit ini akan membuat kita bisa mengubah beberapa indikator, beberapa settingan. Tapi hanya berpengaruh pada bagian yang diseleksi ini. Dalam kasus ini adalah si pendoponya. Lalu... Tapi sedikit note juga kalau si selective edit ini. Hanya berlaku di Lightroom yang berbayar. Jadi... Dia bisa. Versi gratisnya ada. Kalian bisa langsung pake. Kalau mau coba edit-edit tanpa selective edit. Tapi kalau mau pake selective edit itu membership berbayar. Dan ya gue udah berbayar karena gue langganan Adobe CC juga. Ini kita udah seleksi si pendoponya. Sekarang kita mainin. Biar dia agak pop out. Mungkin exposure-nya kita naikin disitu. Nah kalian bisa liat ya. Dia kayak agak lebih nyata. Tapi jangan terlalu ekstrim. Karena nanti disangka pos jaga surga. Nih kayak gini kan ngaco ya. Jadi kita cuma naikin dikit aja. Nah tapi kalian bisa liat kayak udah langsung lebih pop out gitu. Nah kurang lebih segitu. Lalu kita naikin juga kontrasnya. Biar ngikut sekitarnya. Karena disini gue merasa shadow-nya agak kebawa ya. Setelah kita naikin exposure. Jadi kontrasnya agak gue naikin biar natural. Biar si bagian shadow-nya agak lebih gelap. Tapi kita bisa atur juga di bagian shadow nih. Biar shadow-nya agak gelap. Cuman dia ngatur keseluruhan. Jadi gue gak main di shadow-nya. Gue main di kontrasnya aja. Tapi gue rasa ini udah agak sedikit lebih oke gitu. Lalu disamping itu gue juga akan naikin clarity dia. Dia akan clarity-nya lebih ditinggiin dibandingkan. Tadi kan overall image-nya clarity-nya kalau gak salah di plus 8. Kita tambahin dia mungkin sekitar 3 atau 5 poin. Jadi mungkin ada di belasan poin gitu kan. Nah kalau misalnya tuh ya. Ada perubahan jadi lebih nyata lagi gitu. Lebih tegas ya. Bukan lebih nyata. Karena ini gak nyata gitu. Cuman kita meretouch fotonya agar lebih tegas. Dan itu dia. Sekarang dengan selective edit ini. Kita pencet down dulu. Selesai dengan selective edit ini. Kita bisa lihat si pendoponya itu lebih pop out. Lebih nyata. Bisa menjadi sebuah point of interest tersendiri disini. Jadi apalagi ini kan komposisi yang standar ya. Point of interest-nya di tengah. Makanya disini gue bikin si pendoponya di tengah juga. Gak macem-macem. Gak pake rule of third atau sebagainya. Dan untuk memperkuat sebuah point of interest yang berada di tengah. Itu cara paling gampangnya adalah dengan menambahkan vignette. Kita ke efek. Vignette. Jangan ke kanan karena begitu. Jadi kita ke kiri. Dikit. Dan kalian bisa lihat pinggirannya mulai agak gelap. Dan memberikan dimensi lebih. Semakin mendrive audience tuh untuk melihat ke arah tengah. Ke arah si pendoponya ini. Walaupun memang foto seperti ini ya dinikmati secara overall gitu. Secara keseluruhan pemandangan sekitarnya. Tapi ya paling gak disini ada point of interest. Dan menurut gue ini menjadi gambar yang cukup appealing. Lalu kita coba editing yang lain ya kali. Mau coba yang lain. Tapi sebenernya sih intinya udah utamanya di foto ini. Karena menurut gue foto ini adalah yang paling editing yang menggunakan banyak elemen. Termasuk selective edit. Karena yang lain gue jarang pake selective edit. Kecuali untuk portrait. Karena portrait biasanya gue agak alusin dikit mukanya. Dan itu pake selective edit. Tapi itu kita sempet bikin videonya juga. Waktu itu sambil live stream. Tapi videonya 2,5 jam. Ya kalau kalian kuat silahkan nonton. Kedua setengah jam karena kita sambil becanda-becanda juga ya. Have fun. Jadi ya silahkan buat ngisi waktu kalian. Tapi ini untuk foto trip kemarin. Workflow editing gue seperti ini. Dan kita akan lihat before afternya. Terus before. Pendoponya kayak gak terlalu menarik. Gak terlalu signifikan. Warnanya juga masih di neutral ya. Gak terlalu pop out. Dan afternya. JDR. Terkesan HDR juga. Mantap. Kadang awal-awal kalian ngedit. Kalian zoom gini nih. Gambarnya pecah. Jelek. Warnanya juga artefak. Tapi itu gak apa-apa. Tungguin aja karena nanti dia akan nge-load. Itu dia karena sinkron cepet aja. Filenya mungkin agak di-compress. Tapi nantinya ya kayak gini. Bakal tajem-tajem juga. Dan buat kalian yang mau cobain. Filenya bisa kalian coba. Udah ada. Kalian tinggal ke video yang foto tripnya aja. Dan kalian lihat deskripsi. Itu udah ada linknya. Dan kalian bisa download fotonya. Sekarang kita coba edit yang mana ya. Coba yang ini kali. Atau yang ini. Sebenernya ini tampangnya agak ekstrim ya. Tapi kalian bisa lihat ya. Ini foto. Ini foto yang ini. Menurut gue cukup artistik. Kayak agak iklan gitu. Tapi foto ini diambil sebenernya agak repot. Karena menggunakan sebuah speed light. Kalian lihat beforenya. Nah beforenya aja udah kayak gini. Jadi belakangnya matahari. Tapi si Eko masih mendapatkan cahaya. Dari sisi depannya itu karena kita pake speed light. Godox AD200 Pro. Dan ini kurang lebih. Proses editingnya sama. Dan disini ada sedikit selektif edit kayaknya di mukanya ya. Ini juga cakep banget menurut gue. Dan oh ini fotonya udah keload. Ini yang waktu itu gue menyadari. Ketika gue zoom kok fotonya rusak. Ternyata karena belum singkron full size filenya. Dan kalau udah singkron ini cakep. Nah ini juga fotonya before afternya. Sorry. Before. After. Before. After. Dan disini gue yakin yang gue lakuin juga gak terlalu banyak ya. Jadi ibaratnya yaudah gue foto. Gue dapet foto seperti ini. Kita balikin dulu ke originalnya. Jadi sebenernya kalau kalian pengen rapid editing pake Lightroom itu enak banget guys. Jadi gini. Kalian foto. Pindahin ke HP kalian. Dari HP kalian kalian masukin ke Lightroom. Mau ngedit langsung di HP bisa. Tapi gue jujur aja gak nyaman. Karena ruangnya yang terlalu sempit. Jadi yaudah gue masukin ke Lightroom dari HP aja. Tapi gue buka filenya di iPad. Di iPad udah. Gue tinggal liat fotonya kayak gini. Ini kayaknya lebih enak kalau warm. Atau gue coba starting point gue autoin dulu. Terus warnanya jadi nongol semua. Udah mulai keliatan. Lalu gue bisa ubah-ubah sedikit. Mungkin shadow-nya gue agak gelapin. Biar lebih terkesan. Apa ya? Cinematic gitu ya. Sebenernya gue gak tau sih mau menyebutnya apa. Atau ini shadow-nya kalau gue turunin banget juga sebenernya cakep tuh. Kayak kesan sorenya tuh dapet banget. Justru kalau dinaikin gini agak-agak fake ya. Gue jadi lebih suka kayak gini gitu kan. Jadi kalau shadow-nya gak usah dinaikin. Lalu kita liat di color. Di color kita bisa temperaturnya. Biar berasa sore-sore senja. Kita agak keorenin. Jangan terlalu jauh. Ini plus 6 aja udah. Walaupun buletnya gak keliatan begitu gerak ya. Kalian bisa liat disitu. Tapi yaudah. Udah memberikan aksen warna yang menarik gitu. Udah agak warm. Karena kalau kebanyakan gambarnya kayak ditiban kuning aja gitu. Tapi selera sih sebenernya. Gini juga mungkin untuk beberapa orang gambarnya cukup pepiling. Tapi menurut gue gue masih lebih suka warna-warna lain tuh masih muncul gitu. Jadi mungkin di plus 6. Atau mungkin plus 10 masih oke. Kayak gini. Lalu seperti biasa senjata andalan gue. Clarity gue bakal naikin. Kalian bisa liat ya. Gambarnya tuh langsung jadi lebih tegas kalau kita naikin Clarity. Kalian lihat pada rumput-rumput di bagian bawahnya. Lalu pada langitnya juga. Cahaya mataharinya. Langsung kayak lebih tegas nih gue sambil geser-geser tuh ya. Kalau kita pullin ya kayak gambar-gambar HDR. Tapi gue gak terlalu suka. Tapi selera. Balik lagi kalau kalian suka ya it's oke. Tapi gue biasanya Clarity gue akan naikin mungkin ke plus 50 di gambar ini. Gue sebenernya gak pernah ada angka-angka pasti ya. Jadi gue bergantung juga pada fotonya. Gue liat langsung efeknya ketika ditambahin pada value tertentu. Dan yaudah gue menyesuaikan aja dengan yang udah appealing di mata gue. Dan ini hasil jadinya. Menurut gue gambarnya cakep. Yang ala-ala senja. Dengan tone yang cukup warm gitu kan. Cukup hangat. Jadi ya menghasilkan gambar yang cukup appealing. Atau mungkin sedikit lagi kali gue ada ngubah. Ini gak sih ada ngubah langit gak sih? Kayaknya di foto ini gak ada. Tapi gini. Gue cuma pengen nyontohin sedikit aja. Pada foto-foto landscape kayak gini. Ini gue akan balikin ke originalnya. Dan ini originalnya. Apply. Kita bisa pake auto dulu. Sorry mana auto. Terus nah ini gambarnya. Kita ubah. Kalau pengen cepet ya. Agak kontras. Oke highlightnya gak usah terlalu tinggi. Maksudnya gak usah diturunin banget. Shadownya. Gak usah dinaikin banget juga. Ya segini cukup lah. Dia udah terpengaruh dari kontras juga. Lalu kita mainin si claritynya. Sebenernya gambar ini udah langsung enak gitu loh. Walaupun ya ini elemennya agak lucu ya. Lagi megangin kantong gitu. Komposisinya lucu. Cuma gue suka aja gitu dengan gambar ini. Ini beforenya. Dan afternya. Dan pada landscape seperti ini. Dimana di atasnya ada langit. Sebenernya kita bisa menggunakan selective edit yang cukup unik juga. Disini cukup unik gitu. Cukup unik juga. Disini gue buat contoh aja. Karena gue lupa foto mana yang gue pakein selective edit yang ini. Tapi kita bisa klik tombol tambah ini. Lalu kalian pilih yang paling kanan. Jadi ini sifatnya nanti kayak filter GND. Yang warna merah itu yang terpengaruh. Dan yang sisi bawahnya gak kena warna merah itu yang gak terpengaruh nantinya. Kita bisa gini. Karena kita pengen ngubah langitnya. Lalu gue pindahin agak naikin mungkin kayak gini. Dan bagian yang terseleksi ini bisa kita ubah. Misalkan cahayanya pengen kita turunin. Kayak gitu. Jadi bagian atasnya doang. Kayak pake filter GND. Kontrasnya mungkin. Kontrasnya gak terlalu keliatan disini. Tapi ya cukup. Atau mungkin kita pengen lebih biru. Temperaturnya kita bikin biru. Atasnya lebih dingin gitu. Dan ya ini contoh ekstrim aja ya. Tapi mungkin gambarnya jadi agak rusak juga. Gak sejauh itu. Karena disini kita gak pake file RAW-nya juga. Tapi ya kalian bisa liat possibility-nya. Disini kurang lebih segini. Agak biru. Dan yaudah. Kayak pake filter GND gitu loh. Dan ini adalah fitur yang menarik juga. Dan sangat sering dipake oleh fotografer-fotografer landscape. Karena gue juga ini hasil gue nonton-nonton video para fotografer landscape. Sebenernya di Lightroom yang biasa juga ada sih yang klasik. Cuman gue pakenya disini ya kayak gitu. Apa sih gue nyelasin apa sih? Pokoknya itulah ya. Ini udah done. Before. After. Jadi gue harap itu aja videonya. Harusnya gak pake gue harap. Tapi itu aja videonya. Gue harap bisa cukup jadi informasi juga buat kalian. Bentar nih ada apa dah? Oh shit. Ada Slenderman. Suka. Ternyata gue kasih liat. Gue baru liat dong. Ada orang nemplok disitu. Gue liatnya selama ini foto-foto ini. Cuma ada kita berempat. Tapi disini ada orang. Gak tau sih orang atau something else gitu ya. Tapi yaudah. Itu aja videonya. Kali ini semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Semoga bisa jadi edukasi juga. Atau bisa jadi referensi buat kalian yang pengen start-start editing foto. Buat kalian yang mau mulai coba-coba tapi belum ada bahannya. Kita ada bahannya. Balik lagi. Silahkan cek video foto tripnya. Gue gak bisa ngasih kartu yang sama sih. Jadi kalian tinggal search aja foto tripnya. Dan itu aja. Semoga cukup menghibur. Cukup mendidik. Edukatif. Dan ya semoga bermanfaat. Udah intinya itu aja sih. Yang penting. Kita harus menyelamatkan video ini. Gue Erwin. Di belakang kamera Anda sekarang. Dan jangan lupa. Tetap berkarya. Oke gue lupa juga buat jelasin disini. Karena gue tadinya udah sempet. Gue gak tau kalian inget atau enggak. Tapi gue sempet janjiin. Pengen ngasih liat kekuatan editingnya. Dan ini adalah foto yang paling ekstrim menurut gue. Buat sebagai contoh. Before afternya kalian bisa liat nih. Ini before. Ini after. Karena sebenernya kalau kita liat beforenya. Ini foto kayak gak bisa terlalu kepake. Kayak ya guanya gelap banget gitu. Padahal gue buat post Instagram. Tapi pas liat afternya. Ini kapabilitas ya. Dan ini adalah contoh juga. Yang gue maksud tadi. Artifak kalau videonya belum ke load full. Fotonya sorry. Ini kalian bisa liat di baju gue. Masih pada kotak-kotak gini. Dan warnanya juga agak shifting. Jadi ini kayak belum ke load. Belum kesinkron secara full. Tapi. Sorry ini kayaknya agak terlalu terang juga. Jadi kurang enak ngeliatnya. Mungkin highlightnya. Eh shadownya gue turunin dikit. Nah kayak gitu. Tapi. Foto ini. Kalau kita export langsung. Export as. JPEG. Dia akan downloading originalnya. Nanti kita lihat file-file hasilnya itu. Jauh lebih baik. Maksudnya tadi. Artifak-artifak tadi akan hilang. Dan itu udah selesai. Kita save image. Ada cewek gue dong. Kita save image. Dan. Foto aslinya sudah ada di galeri. Tapi. Disini pun udah keliatan nih. Karena tadi udah downloading. Kalian bisa liat ya. Langsung berubah tuh. Langsung nih kalau kita zoom. Udah enak. Fotonya udah langsung cakep. Nggak. Nggak artefaknya tadi. Dan kalian bisa liat nih foto. Terangnya gitu ya. Dari beforenya kayak gini. Dan afternya. This. Jadi itu aja. Cuma mau itu aja. Buat after credit ya. Karena gue lupa. Buat mendemokan ini. Tapi ya. Mantap.